Intro Bia dan Cukai Sumatera Utara dan Bandara Kuala Namu menggelar acara pemusnahan barang-barang sitaan milik negara yang bernilai ratusan juta rupiah yang dilakukan di halaman kantor Kanwil Bia Cukai Sumatera Utara. Dari beberapa barang-barang sitaan tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar dan untuk beberapa barang-barang elektronik dihancurkan dengan cara menggunakan palu. Sebelum dimusnahkan, barang-barang sitaan milik negara ini sebelumnya sudah mendapatkan izin pemusnahan terlebih dahulu dari kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang. Ada pun barang-barang sitaan yang berhasil dimusnahkan diantaranya berupa 938 ribu batang rokok ilegal. Dimana 640 ribu batang diantaranya merupakan hasil penindakan kerjasama antara Asintel Kodam Satu Bukit Barisan dengan kantor wilayah DJBC Sumatera Utara serta 17 balpres pakaian hasil sitaan Bia dan Cukai Sumatera Utara. Selain itu, beberapa barang-barang lain berupa pakaian, sepatu, sandal, obat-obatan, kosmetik, produk makanan, mainan anak-anak, handphone, serta alat-alat elektronik lainnya dengan total kerugian negara mencapai 740 juta rupiah. Kepala Bidang Pencegahan dan Pendidakan Bia Cukai Sumatera Utara Sodikin mengatakan barang-barang yang dimusnahkan karena tak memenuhi ketentuan yang ditetapkan mengganggu stabilitas ekonomi, kesehatan masyarakat, dan untuk melindungi produksi tekstil dalam negeri. Ini adalah barang miliar negara. Barang miliar negara, treatment-nya adalah kita yang ini dengan pemusnahan. Tapi yang tersangka adalah case yang lain. Kita beberapa kali untuk tahun 2019, kita kalau tidak salah, di seluruh wilayah Kandung Sumatera Utara itu ada 19 tersangka. Tapi case yang lain. Untuk objek ini berbeda, Pak. Ini bukan penyelidikan. Tidak. Karena ini memang ditegak dari dirimu. Perugian apa hari itu, Tenggara? Hari-hari istiwa ini? Hari hasil ini mulai dari cukai, kemudian juga ada potensi kerugian negara di bidang impor. Ada perpacangan di bidang impor. Dari Sumatera Utara, Parsawran Sitorus, Teriberata TV. Salam Teriberata. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.